Selamat pagi, tahu ini lagi apa? Inilah suasana pelaksanaan kelanjutan dari program pemolesan. Ya, tanpa bayar untuk anak-anak saya, saya panggil dia anak-anak, buat suatu ketika saya juga sudah harus memanggil mereka ini Bas-Bas, karena mereka sudah berwira. Ada Bas Ahmad, ada Bas Sinaga, ada Bas Afian, dia bukan calon oiler. Hehehe, bukan calon oiler mas, buat calon perwira pelayanan besar, niaga. Apapun di sana nanti, apakah jadi asisten? Seperti saya, waktu lulus diterima di Samudera Indonesia berpengdiri dengan apapun, ijazah saya harus menggunakan si Farbuk dan dokumen Jerman semua, karena ijazah kita tidak diakui. Di sana saya pakai Navy Blue, Navy Blue-nya perwira, walaupun saya di situ sebagai asisten, inginir yang dek, malam-malam teman saya yang satu kabar dengan saya, O.A. Navy Blue-nya perwira, Navy Blue-nya perwira, pakai, apa namanya, tropis uniform, setiapnya satu lidi, tapi tetap perwira. Ini, kita mengajak mereka untuk, apa namanya, menutupi kekurangan-kekurangan. Dan setelah beberapa hari ini, bukan hanya menutupi, saya merasa saya mengajar ulang. Iya, merasa saya mengajar ulang, kira-kira. Inilah lunisinya, care kita. Saya tidak tahu, apakah beliau-beliau yang di atas tahu tentang sebenarnya kondisi mereka, kualitas mereka. Eh, selamat pagi. Ini ada yang datang lagi, baru datang. Hari keempat, pemolesan lanjutan. Kalau yang tiga ini, dari lanjutan dari awal. Yang datang ini adalah, mas apa mas? Mas Nova, mas Nova, mas Nova, ya, juga bukan calon oiler, calon masinis, lapal, besar, niaga. Walaupun barangkali nanti jadi asisten, no problem, but not oiler, bukan saya merendahkan oiler ya. Nah, bukan merendahkan oiler, cuma kenapa masih capek-capek dari sekolah tinggi? Kalau cuma hanya nyari oiler, bisa cari dari rating, ya. Ya, ada kan jurnal pencet. Ya, kenapa? Mesti harus meluarkan duit banyak. Mak, oh, harus gagal-gagal drum band, pakai nice bimbulu, wah, pintar ini, pintar ini. Eh, lulusnya jadi oiler. Ya, lulus kan? Saya nggak terima. Kami dulu yang memperjuangkan Indonesia masuk ke IMO Whitelist. Sehingga ijazah kita diakui pada tahun 1995-1996. Alhamdulillah PLAP yang pertama disahkan, kemudian dilanjutkan dengan Semarang, Pujung Pandang, Surabaya, dan kemudian diikuti oleh Pertamina. Tapi, nggak terima. Lulusan sana. Hanya diakui sebagai, apa namanya? Duduk mah? Oiler. Diakui sebagai oiler. Nah, jadi, sekarang ini, kami sedang santai sebelum memulai pelajaran. Hari ini, yang mengadakan, apa namanya, sarapan ini adalah ya, mereka, saya nggak punya apa-apa. Saya dijemput gratis. Pulang gratis, datang gratis. Saya cuma ngasih ilmu. Mulai dari sarapan, jemputan, tempat ini, sampai segala macamnya ini, mereka yang mengadakan. Inilah. Kesadaran mereka. Karena merasa selama di kampus, nggak dapat apa-apa. Mudah-mudahan ini bisa didengar. Bisa dilihat. Ya. Ketik, amat. Kalau tadi, kita dibuka dengan sarapan, dengan menom-menom santai. Nah, sekarang ini, mereka lagi serius mempelajari tentang yang berkaitan dengan kinerjanya mesin induk. Dua tak, mulai dari ngomong apa itu turbocharger, mulai ngomong apa itu bagian-bagian mesin. Dua tak, dari mulai exhaust valve, manifold gas buang, manifold udara bilas, ruang pembakaran, atau apa namanya? Nah, kembasian chamber, sampai ke governor, sampai ke angka sitan atau sitan number, sampai dengan bagaimana mengatur reg oleh governor, dan sebagainya. Nah, mereka serius dan memang. Gimana? Ada perubahan ya. Mas Inaga, Anda tadi nanya masalah bengker, ada kekendalan, itu kekendalanan apa nanti hubungannya dengan diagram, diagram viskositas dan temperatur. Hubungannya viskositas untuk masuk pengabut itu tertentu, sehingga tergantung dari jenis banbakarnya. Maka kalau banbakarnya ini, ditarik ke bawah, dia akan menghasilkan pembakaran sempurna, kalau suhunya antara ini dan ini, antara ini dan ini. Mas Ahmad tadi nanya masalah interguler, dan masuknya sky face ke port, apa namanya? Nah, inlet. Nah, karena disitu untuk dua tak ada jenis-jenis pembilasan, pembilasan berputar, pembilasan merintang, pembilasan memanjang. Nah, pada saat praktek kemarin, nah, bas-bas ini sudah melihat bedanya selinder linernya 4 tak dan selindernya 2 tak. Yang 4 tak apa? Yang 4 tak tidak pakai lubang bilas, sementara yang 2 tak pakai lubang. Lubang itu pun ada beberapa macam, ada lubang yang seolah ceret, berarti itu pembilasan memanjang, kalau itu 2 tak di kiri kanan, itu pembilasan melintang, sementara ada 2 tapi atas-bawah. Nah, berarti itu pembilasan berputar, sehingga untuk pembilasan melintang dan berputar, itu tidak memerlukan, tidak memerlukan exhaust valve. Sehingga, ini yang terjadi di mesin-mesin 2 tak zaman dulu, tidak ada clap-nya. Nah, tidak ada clap-nya, mesin-nya gede, karena L-nya kecil, maka D-nya perlu dibesarkan, supaya bisa menghasilkan N yang sama, tenaga yang sama. Nah, mesin-mesin sekarang, D-nya kecil, tapi L-nya yang panjang, langkahnya panjang, sehingga dituntut jadinya pembilasan memanjang. Ya, ini tadi, kita sampai situ, anda lihat di sini ada manifold gas buang, ada manifold udara bilas, ada, ya, kita mau serius. Dan ini, saya juga konsisten, mereka juga nyadar bahwa kita tidak ditutupkan oleh waktu. Karena kita sudah satu katang, satu batin, apapun program ini harus tetap dilanjutkan. Mereka berkorban untuk diri mereka, saya berkorban untuk, apa namanya, kebanggaan saya terhadap almamah dan saya. Ya, jadi kira-kira gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan tes seriusan yang lain. Selamat! Selamat!